Israel dan Hamas dikabarkan sepakat gencatan senjata sementara selama 4 hari dengan imbalan pertukaran Sandra. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya tak berniat menghentikan perang. Hal itu dijelaskan Netanyahu usai pengumuman kesepakatan gencatan senjata 4 hari pada Rabu 22 November 2023. Rencana gencatan sementara di Gaza terjadi dengan kompensasi pembebasan Sandra. Sedangkan militer Israel IDF akan tetap melanjutkan serangan untuk menghabiskan Hamas. Perang terus berlanjut. Kami akan melanjutkannya sampai kami mencapai semua tujuan kami. Ujar Benjamin Netanyahu, PM Israel. Melansir Al-Jazeera, Israel juga beralasan serangan dilakukan karena belum jelasnya kapan gencatan senjata sementara yang dimediasi oleh Qatar diberlakukan. Israel menunda dimulainya perjanjian tersebut untuk memberikan waktu bagi Mahkamah Agung mendengarkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan yang diajukan. Menurut Mahkamah Agung Israel, banyak sebagian pejabat yang mengatakan gencatan senjata hanyalah sebuah konsesi yang terlalu besar bagi Hamas. Di sisi lain, Israel sebelumnya menerbitkan daftar tahanan Palestina yang mungkin dibebaskan sesuai dengan kesepakatan. Kementerian Kehakiman Israel menyatakan daftar tahanan yang diterbitkan mencakup data 300 tahanan Palestina. Padahal sebelumnya Hamas meminta 150 tahanan Palestina yang dibebaskan. Jumlah ini dua kali lipat dari jumlah sandra yang disetujui Israel sebagai imbalan atas 50 sandra yang ditahan di Gaza. Daftar tahanan yang memenuhi syarat untuk dibebaskan telah disiapkan sesuai dengan perintah pemerintah. Informasi tersebut benar pada saat dipublikasikan dan diberikan oleh otoritas penegak hukum, tulis Kementerian Kehakiman Israel. Sebelumnya, gencatan senjata sementara direncanakan terjadi pada Kamis pagi 23 November 2023 pukul 10 waktu setempat. Namun, kesepakatan ini seolah ada sinyal penundaan. Melansir Al-Jazeera, media Israel melaporkan adanya penundaan tetapi mereka tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Penasihat Keamanan Nasional Israel, Hanekbi juga tidak menjelaskan lebih lanjut terkait penundaan gencatan senjata dan hanya mengatakan pembebasan tawanan tidak akan terjadi sebelum hari Jumat.